Hai guys, selamat datang kembali di channel gw Sudah lama sejak kalian mendengar itu, ya? Sebenernya, aku ga tahu kalau aku akan post ini Tapi aku cuma vlogging, karena ini adalah honeymoon Ini honeymoon, dan kita tuh kayak pengen jalan-jalan sepuasnya sebelum kita punya ngomongan ya, babe? Ngomongan? Oh Sekarang aku lagi siap-siap, hari pertama di Tokyo Aku mau menunjukkan gambar di mana kita berjalan di Hong Kong selama 10 jam Sekarang! Kita berjalan di Hong Kong Berjalan di 10 jam Jadi, kita mau keluar? We're gonna go party di Langkwai Fong Just kidding, just some dim sum Dia jalan mundur biar lebih ga dingin kata ya Dia jalan mundur biar lebih ga dingin kata ya It's literally 10 jam And we're one of the first people to enter the mall Woh! Woh! Udah rame woy! It's so smart! It's so smart! That one doesn't wanna walk Nyeri-nyari mana tombolnya Ternyata Disney Hari ini kita mau ke Sukiji Market It's been 3 plus years since I've been in Japan The last time was my trip with my parents Kalo kalian ingat Itu aku ingat banget Aku kayak super bangga Aku bisa bayar segala biaya untuk ortu aku Nah, kali ini balik deh dengan suami Chie Sukiji Market udah rame banget sekarang Bang! Rame, bos! Umur ga boong ya, bestie Kita baru jalan-jalan di Sukiji Market aja Udah capek, ngantuk, pegel, punggung udah sakit banget Mungkin juga karena kemarin traveling 2 hari di Hongkong Eh, 2 hari 1 hari Jadi kita pulang tidur dulu Baru keluar lagi So tired We are out and about We are alive after our nap Jadi, aku ada bawa tripod aku Kita mau lakuin beberapa endorsement instastory sama reels ya, babe Jadi di awal-awal planning trip ini Aku tuh mikir, should I take endorsement or not? I mean, it is my honeymoon, should I just take a break? Tapi kayak ga bisa gitu loh kalo misalnya traveling ga kerja dikit And anyway, I do enjoy my job Jadi walaupun kayak memang harus dimasukin ke jadwal Kayak harus bikin konten hari ini, tapi gapapa gitu We find our time and plus, look how beautiful this park is This park is called Hibiya Park ya, babe And katanya sih kayak western style gitu Ini lagi winter Jadi, the trees are bare But if you look at the google images There are usually foliage during the autumn time Terima kasih ini kita lagi di pokemon store di tokyo station aku lagi jongkok karena tunggung aku sakit lucu juga sih toko ini kita temenin temen kita yang suka pokemon tuh luik banget koleksinya kita ada temen yang badannya persis kayak gini kalian pasti adakan kenal orang-orang yang kayak gini day two in japan honeymoon kita ada temennya james dan kita kita mau ke shibuya sky sekarang dan kita udah beli tiketnya online dia tuh kayaknya ada kayak limit per admission time gitu jadi setiap 20 menit hanya boleh ada berapa orang yang naik tiketnya lumayan susah beli sih guys tadinya aku mau yang di sunset tapi gak dapet view from the shibuya sky 360 of tokyo bagus sih but this is the best view this one second best view lah oke lah this one oke lah single also weh single also single single don't want to be on camera sih so so misterius single ready to mingle ini gimana nih? ini honeymoon teraneh sumpah dateng ke shibuya sky ga foto sama sekali yang ada numpang bobo siang bobo nya lurus-lurus gini badannya aneh banget ha? kita belum ambil gambar single foto kita cuma mau kayak chill lu tau isi lu influencer kan? oh iya maksudnya pica kan lu tau? masanya gua juga males kita berada di sini sampai sunset oh good idea soalnya kita gak bisa dapat sunset tiket disa pumpnya juga chill disini ada helipad ternyata disini ada tempat tiduran guys sans banget kalo misalnya rambut lepek biasanya aku iket setengah kayak gini biar ada volume gitu guys hair trick yang kiri atau kanan? aku liat semua orang di jepang pake ini new balance yang kayak ada masukan gini gitu ini bagusan ini ya selama ini pikir 37 euro size kan aku atau 36,5 ternyata aku 37,5 apa karena sepatu ini run small ya? dan ternyata kuat banget ini abis scanning sepatu aku cobain enak kayak bouncy gitu ini kayak sepatu yang nyangkap lu nyangkap lu punya? enak? i like it guys guys the only time i win something i won this me James Gaius how does it feel to be beaten by a girl who doesn't play darts? hahaha apparently this is a historical moment Lebron James I'm scoring the most points in history of NBA guys minta di videoin yaudah babe lu sih mau nangis gak? nangis cepetan aku lagi di Celine tadi juga jalan-jalan di Hermes tapi gak berani video karena mereka suka strik gitu kalo di jepang luci ya kayak winter banget gitu akhirnya setelah nyari-nyari ini di vending machine jepang tuh enak banget corn soup boleh buka gak say? udah gak sabar nih hehehe panas yeh panas yeh jadi vending machine jepang tuh ada panas dan dingin enak enak kan? ini biasanya kalo ditambahin lada putih tambahin enak lagi masih ada jagung-jagungnya bisa digigit sekarang kita mau ke diving store yuk namanya mic 21 di Shinjuku let's go let's go ini lucu banget jadi ini tuh buat protect your head and i guess make your face wait what is this for actually? bro you need this you absolutely need this cause i always digigit plankton dan ubur-ubur disini kan? it covers almost whole of your own face cause in the end your mask is here over your nose so you're only left here that's it it's gonna be how i look like after the plastic surgery my face is gonna be this small aku baru bangun abis perjalanan sekitar satu setengah jam di bus kita booking lewat kluk not sponsored by kluk even though our last trip was sponsored by kluk like kluk that sponsored us again please ini kita udah sampe dan ini bener-bener kayak roller coaster yang gila-gila di suruh dunia tuh banyaknya disini gitu loh oh my god aku baru liat mah Fuji-nya bagus banget kayaknya pertama kali aku liat gunungnya deh gimana guys Takabisha? seru gak? mana guys? seru seru banget ya? seru banget ya dia steep banget bener-bener kayak 90 degree up ya babe but i think the best part was the Mount Fuji Buse karena aku takut aku ngeliatin Mount Fuji-nya aja aku kayak wah bagus banget view-nya gila liat deh ini tuh kayak bener-bener terbalik gitu pusing sih kayaknya seru banget wuhh 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 it is humongous Jadi ini tipe hotel yang emang udah tua Tapi klasik dan Gede banget kamarnya Lalu harganya tentunya Terjangkau Udah gitu hotel ini jam 3 sampe jam 6 Ada beer gratis Ya babe Excited gak? Dia excited banget dari tadi Pas check in pasti bilang ada gratis Dia langsung kayak kita harus kesana Wey Tadi kita sampenya jam 5 4.5 Jadi 15 menit lagi Untuk lounge ini Buru-buru Gimana ya kayak? Soy milk Creme sandwich biscuit When in Sapporo Drink Sapporo beer Not sponsored In fact Free Oke Kayak creamy gitu I think I just found my new favorite beer Even though I'm not a big fan of beer But this is really good Hey Hi Kita lagi di Sapporo Snow Festival Dan ini tuh biasanya ada setiap tahun Kalau gak salah Dan besok adalah hari terakhir Intinya dia tuh kayak banyak ice sculptures gini Bagus banget sih Tapi katanya ada yang lebih gede Tapi pengen liat kesana Hari ini kita mau skiing Aku mau cobain Cucu gak? Cucu bro Disini banding banget Yang bisa pilih All types of styles and colors Disini banding banget Disini banding banget Three hours to ski Not bad Not bad Tadam Jadi Niseko itu Known for powder snow Which is why people from all over the world come here Kalau misalnya kalian kesini Pasti kalian liat Banyak bule Banyak orang dari Southeast Asia Everywhere They're all here Karena kalau misalnya powder snow itu Lebih gak sakit kalau jatoh Then I guess it's just Softer and more beautiful I guess I don't know What do you think babe? Yeah Yeah This is definitely a lot more It's probably the most powder that I've seen I'm gonna go I'm gonna go I went under her Oh my god Kalau misalnya belum pernah ski Atau jarang banget ski Kayaknya gak cocok deh untuk skiing di Niseko, ini kita sampe naik gondola untuk turun lagi kan aku takut banget itu, beginner slope nya tuh bener-bener curam banget guys jadi sekarang kita pergi ke family slope ada family slope? kenapa kita gak pergi ke sana dari tadi? ada 2 slope bro beginner itu bukan beginner beginner itu bener-bener intermediate ini ada wanita, aku bener-bener di bawahnya gitu i literally ski under her and we both fell, i fell on my head and my butt i saw it this is Titan going down really fast straight only this girl's like and then they met right at this intersection and then she landed on top of me yeah it was quite romantic she was really nice though dia kayak, it's okay are you okay? are you okay? sorry bye-bye bye Niseko, kayaknya aku akan trauma sama tempat ini aku tadi kan gak berani skiing lagi balik kesini kan, tempat bus jadi aku akhirnya jalan, tapi untuk jalan harus 2km uphill terus aku sambil pegang ski dan pole nya, pake boots nya gila sih, aku sampe ke polisi sampe nanya kayak ini Grand Hirafu Welcome Center dimana ya? terus dia gak kasian lagi sama aku, gue pikir dia bakal kayak disini aku antarin pake mobil, enggak ternyata jalan, ketep it is the next day, and again i am walking fast, mau sekawasan lagi disuruh lari, setiap bus nya udah mau sampe kita mau ke zoo hari ini gak boleh ketinggalan bus ini tuh, speed walking lagi, arrive with 2min to spare 2min, 1min bro ini rame-raame disini oh my god, yang brown gendut banget guys, liat nih penguin nya lucu banget terus mereka personality nya kayak beda-beda gitu, ada yang agak gendut, ada yang lebih pelan disini yuk, sini ya bikin sini yuk, sini ya bikin haaah iji ni ya, suami yang ada loke ini, ini ini, ini sekarang waktunya makan untuk mereka sekarang waktunya makan untuk mereka itu, dia lagi signal apa ya? dia ngerti nyom makan ikan dia harus naik untuk book the hand baru dapet ikan tuh coba banget udah kayak dog tricks dapet dapet am 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 dapet 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 ini namanya Shira Hige Water Falls jadi kita lihatnya dari bridge dan kalian harus lihat bagus banget itu semua gunung-gunungnya warna putih aduh cantik ya babe lebih cantik ini atau aku? gila kita tiba di otaru ini adalah kota yang deket Sapporo tuh pas tiba udah keliatan view seperti ini cantik banget, tapi dingin guys terlalu panas dan tempat yang terkenal di kota yang paling terkenal disebut otaru canal jadi dia tuh kayak agak kayak Amsterdam gitu kali ya dimana ada kayak kali tapi kali ya kali cantik ya bukan kali got gitu lalu ada museum dan ada toko-toko hari ini adalah valentine's day mikirnya lama ya bos kayaknya ini bagaimana aku memakai tangan gue karena aku tidak punya tangan lain aku pernah melakukannya sejak kecil jadi otaru canal di tengah di tengah di tengah di valentine's day oke lah 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 let's go back dan disini lumayan rame yang foto-foto jadi untung juga tadi kita dateng pas snowstorm kita lagi di tengah-tengah LED lights channel kita lagi di tengah-tengah LED lights channel kayak interstellar ya jadi di bawah kita juga kaca tuh oh ya aku merasa itu jadi kalo misalnya kalian pake rock karena dalemnya keliatan ya so pretty ya aku kan ya kita lihat tanganmu bergerak tanganmu bergerak tanganmu bergerak tangan bergerak tangan oh aku baru nampak kayak bergerak guys liat deh ini air tinggalkan aku supaya aku ga bergerak kalo misalnya aku kurang-kurang bahasa semua ga lucu sih wow i love how everyone here is just sitting and enjoying the view i think i'm gonna do this too terus dia ada bagian garden area jadi ini bener-bener outdoors dingin guys guys lagi cek our future baby ting-ting ting-ting our future baby is harvesting in there are you ready? are you ready? have you done these Japanese photo booths with me? ini bisa in Korea we did it oh ya? it looks so whack ini kayak photoshopnya gila banget mukanya thank you for watching our vlog thank you guys we love you we love you okay happy bye is the stage i love you yep uh you you